Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di channel Andi Istihan Toko Dalam video kali ini Saya ingin menjawab pertanyaan Apakah saat belok itu Harus injak kopling Dalam mobil manual Jawabannya Kalau beloknya itu Tidak Sampai berhenti atau tidak membutuhkan Istilahnya seperti mengurangi Kecepatan, pindah gigi Ya kita tidak injak kopling Jadi tidak harus Setiap belok injak kopling Tapi ada kalanya yang wajib Seperti saat beloknya pelan Hampir berhenti Atau mungkin pindah gigi Kita contohkan saja Kita masuk jalan-jalan yang Kecil-kecil dulu ya Kita kopling penuh Pindah gigi satu, kiri, depan Handbrakenya kita tarik Kita pencet Kalau jalan datar seperti ini Tidak perlu tirim Kalau jalannya tidak datar Tirem dulu Saat melepas handbrake Kita lepaskan kopling pelan-pelan Bagi yang masih belajar Mobil manual injeksi Lepaskan 10%, 20%, 30% Sudah bergetar ini 40% jalan Tinggal Oh iya Tadi lupa Tidak saya kasih sen Seharusnya saya sen dulu Walaupun jalannya sepi sekali Di desa Mobil yang sudah jalan ini Nah kita tambah gas Sekarang Kita tambah gas Kita contohkan langsung ya Kita pindah gigi dua Kopling Kiri belakang Tekan ke kiri Rakan belakang ya Satu, dua Kalau masih belajar Angkat kopling aja pelan-pelan Supaya enggak Apa ya Lanjut-lanjutan pelan-pelan Gini enggak apa-apa Sekarang tambah gas lagi Saat melepas kopling Kalau masih belajar Enggak perlu digas Ya Sekarang sen kanan Nah ini bilok ya Ini bilok Bilok seperti ini Kalau kita Mau berhenti Berarti harus kita kopling dulu ya Karena ini pelan Kita kopling dulu Kita rem Ini contoh yang harus di kopling Nah sekarang Pindah gigi satu Karena kita berhenti guys Nah kalau seperti ini Berhenti seperti ini Ya harus Kita kopling Kita lepaskan Angkat kopling Angkat kopling pelan-pelan Angkat kopling aja Sudah jalan ya Kalau gigi satu Ya gigi satu Nah Sambah gas lagi Ini contoh yang Belok Harus dipakai kopling Karena memang berhenti Dibutuhkan Oke Pindah gigi dua Kiri belakang Angkat pada titik geraknya Tambah sedikit gas Lepas full Nah ini Belok lagi ya Apakah belok ini Perlu di kopling Nah kita lihat Kondisinya Kalau kita tidak Sangat pelan Atau tidak berhenti Ya kita gak ngopling Ini gigi dua ya Sudah cukup Kita tinggal muter saja Oke kita rim dulu Karena ada sepeda Nah Tambahin gas lagi Puter Nah ini gak perlu Kita Injak Apa itu Pedal Kopling Contohnya seperti itu Wah ini ada belokan lagi Kira-kira perlu gak Kalau kita gak berhenti Dan gak sangat pelan Yang dikhawatirkan Mobil mati Ya gak perlu Ini gigi dua Gigi dua Nah kita tinggal muter saja Seperti ini Tinggal muter saja Kita tahan Baru kita bales Pelan-pelan Wah ini Mau hujan guys Sangat gelap sekali Itu Jadi Kalau Apa itu Dari tiga Saya ulangi Jika belok itu berarti ya Jawabannya tadi Kondisional Tergantung situasi dan kondisi Perlu atau tidak Kapan tau perlu kita kopling Ya ketika Memang harus pindah gigi Itu pertama Yang kedua Ketika Terlalu pelan Kan Kalau terlalu pelan Mesin Kalau gak kita kopling Khawatir mati Yang ketiga Kalau Beloknya kita harus berhenti Itu juga harus kopling Biasanya di tiga kondisi tersebut Nanti kalau Ada yang lain Bisa ditambahkan ya Kondisi-kondisi yang lain Kita contohkan ya Kita belok di daerah pedesan saja Kita mau belok kanan Ini belok kanan Sedikit saja Kita rem dulu ya Dari kecepatan tinggi Kita rem dulu Nah itu kita kopling Nah Harus kita kopling ini Karena harus pindah gigi Contohnya ini Nah kita pindah gigi satu Oke Kita masuk dulu Karena kita sudah Kasih tanda Lampu flash Kita menunjukkan Kita harus duluan Maksudnya kita mau duluan Pindah gigi dua Kiri belakang Itu guys Itu contoh yang Koplingnya Karena harus pindah gigi Karena harus pindah gigi Otomatis Kalau mobil manual Harus di kopling guys Itu Kita pindah gigi tiga Kopling penuh Tengah Depan Kalau masih belajar Lepaskan kopling Pelan-pelan Seperti ini Ini kaki kanan Gak ngegas ya Lepaskan pelan-pelan Gini Kalau gak bisa Menunjukkan titik gerak Tapi kalau sudah lancar Ya gak perlu sepelan ini Cepat biasanya Kalau sudah lancar ya Ini ada belokan lagi Kita persiapan Sen kanan Gak perlu gak ini belokan ini Ya tergantung kondisi doang Nanti seperti apa kondisinya depan Kita rem dulu Ini pertigaan Karena harus pelan Kita harus kurangi Dari gigi tiga Kita kurangi Ini gigi dua aja Setelah itu Lepaskan kopling Tambah sedikit gas Kalau masih belajar Pakai gigi satu aja Pelan-pelan Gak usah digas Lepaskan kopling saja Cukup sebenarnya Nah ini tadi contoh yang Harus mengurangi Saat belok Jadi sehingga harus di kopling Contoh yang awal tadi Harus berhenti Maka harus di kopling Banyak ya Alasannya Tuh depan situ Juga ada belokan lagi Kita pindahkan gigi tiga Kopling Tengah Depan Angkat pada titik geraknya Tambah sedikit gas Lepas full Itu kalau ingin Perpindahan gigi mulus Seperti itu tekniknya Kalau masih belajar Yang penting lepas kopling aja Oke ini belok ya Belok kiri Kita rem dulu Kita rem Remnya sedikit ini ya Karena ini Gak harus berhenti nih Kita gak butuh Berhenti Langsung puter Ini gigi tiga ya Cuma Saya lepaskan Ngerim sedikit Sedikit banget ya Ngerimnya Langsung puter Ini gak perlu kopling Karena saya gak butuh kopling Mobilnya juga Gak perlan banget Gak mau Mesinnya gak mau mati Sehingga gak perlu saya kopling Mesin juga gak mau mati Mesin masih jalan Dengan Aman Jalannya Maksudnya Tidak khawatir mesin mati Dan juga tidak Ingin mengurangi gigi Nah Ini juga belok lagi ya Belok lagi Nah ini gak perlu ngurangi saya Gak pengen ngurangi Langsung aja puter Ini masih di gigi tiga Sebenarnya Harus dikurangi sih Ini kecepatannya Masih 20 Hampir 30 Karena gigi tiga ya Minimal Kecepatan 30 sih Tapi karena saya mau mati Cuma Saya saja Jadi mobil gak terasa berat Kalau Mau mati lebih Biasanya harus dikurangi Nanti Mobilnya keberatan ASEAN Itu guys Kita cari jalan Gang Sempit aja Kalau ada Sini Cari Oh ini maksudnya Oh iya Telamat Ita guys Eh Telat Bilok Seharusnya situ Ya udah Bisa naja Gak apa-apa Nah jadi Jawabannya Tentunya harus kondisional Tidak semuanya Bilok harus dikopling Tergantung situasi Dan kondisi Saya ulangi lagi Kondisi-kondisi Yang kita memang Membutuhkan Untuk Menginjak kopling Saat mau bilok Ataupun saat bilok Pertama tadi Kondisi ketika Memang mobil Berhenti Harus berhenti Yang kedua Mobil terlalu pelan Yang dikhawatirkan Mesinnya Mau mati Yang ketiga Perpindahan gigi Ya ini yang sering Oke kita Bilok kanan Ini dipertigaan Ini sedikit Menanjak Sedikit ya Gak banyak Sedikit menanjak Ini Kita rim Kopling Kita pindahkan gigi satu aja Nah ini perlu kopling Gigi nya Karena ini terlalu pelan Dan harus mengurangi gigi Karena kita terlalu pelan Dan harus Kurangi gigi nya Itu guys Kira-kira harus kopling gak Kita lihat aja Wah ini terlalu pelan guys Kalau terlalu pelan Gigi dua Kita kopling aja Biar gak mati mesinnya Lepaskan kopling Tambah gas Dan gak mati mesinnya Nah ini bilok lagi Nah bilok lagi guys Ini cuma ngerip saja Karena Kita gak khawatir Mesinnya mati Dan juga Tidak berhenti juga Tidak mengurangi gigi juga Pakat tetep kita Gak perlu Ini bilok ini Kita biarkan aja Ini mobil udah jalan ya Ini gigi berapa ya Gigi dua ini Ini gak perlu Kenapa kok gak perlu Ya karena saya Kondisinya Memang Tidak menuntut Untuk saya berhenti Tidak menuntut Untuk mengurangi gigi Tidak menuntut Mobilnya terlalu pelan Yang harus Menginjak kopling Biar gak mati Di tiga Situasi tersebut Biasanya Kita harus Menginjak kopling Saat Bilok Coba kita bilok Ke kiri guys Nah ini harus dikopling Karena kita pelan Takut mati mesin ya Nah pindah gigi satu Harus kita pindah gigi satu ya Karena kita terlalu pelan Banyak anak Anak-anak Nah itu Kondisi harus Pindah gigi Harus pindah gigi Harus menginjak kopling Karena Pindah gigi Nah ini ada tikungan lagi Kondisi ini Kayaknya kita gak perlu Menginjak kopling Nah kita langsung puter Soalnya Adanya sepi Soalnya Bedaanya dengan tadi yang rame Ini kan agak rame Sehingga Saya harus Mengurangi Atau perpindahan gigi Otomatis Kalau perpindahan gigi Kita harus Menginjak kopling Saat bilok Itu guys Nah ini sudah lurus terus Ini Gelap sekali ya Mau hujan Ini Dan ini juga Sore hari Semoga Videonya tetap terlihat Dengan jelas ya Kerimis Kerimis ini Sudah kerimis Tingkungannya Sudah habis ya Oke Kita pindah gigi Riga Misalnya agak kasar Terasa banget Terasa banget ya Yang agak Biu Karena ini ya Peleknya juga Saya sudah ganti ya Saya ganti Peleknya udah Cest Sangat lebar Mungkin ya Kurang cepat Tadi pagi Saya tes Tergeser Tengah sini Gak terasa Sangat minim Apa ini Setelah Minim Suara Kedapannya Bagus Kalau ini Pelak aslinya Ya lebih lumayan lah Gak terlalu Seperti ini Gak parah Parah banget Sudah gerimis Sudah gerimis Posisi gigi 3 Nah itu tadi ya Kesimpulannya Biasanya Kalau belok Injak pedal Kopling itu Di situasi 3 Selain itu Biasanya Gak harus Kopling Gak wajib Kalau pindah gigi Atau terlalu pelan Harus membutuhkan Kopling Atau Ketika berhenti Biasanya seperti itu Kita rem Kita masuk garasi Sampai disini dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you in the next video Bye bye Mau tata dulu Mau dicuci Mau dicuci Kita nak Arahkan ke situ aja Parkirnya Parkir sana Mau dicuci Di sebelah sini Rapikan dulu Parkirnya Kita rapikan Oke Sampai disini dulu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you in the next video Bye 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 bye